Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Perkenalkan Nama saya Mainilamsari Welcome to my channel Ya kali ini aku mau Perkenalkan diri Dan aku mau kasih liat dimana sih Shoot aku kali ini Tada Shootnya di dapur karena aku melihat Cahaya yang lebih terang dan Lebih wow banget yaitu adanya di dapur Dimana aja deh karena memang Backgroundnya aku ini emak-emak berdaster Yang memang berantemnya di dapur setiap hari Nah kali ini aku mau Ngomongin apa ya Kali ini aku mau memperkenalkan diri dulu Aku ini dulunya sebelum terjun di bisnis Aku penjual alpukat Pulpen, tas dan yang lainnya Pokoknya aku ini hanya sebagai Penjual yang satu Alpukat satu kilogramnya itu Cuman untuk 2000 doang Terus abis itu aku jualan Pulpen dan yang pulpennya itu Kalo untungnya itu cuman seharga seribu Pokoknya aku jualan apapun Yang mereka mau aku jual Kalo disingkat jadi Pahlu Gada Apa yang lu mau? Gue ada Nah singkat cerita Ada salah satu temen yang ngajakin aku Untuk berbisnis di SR12 Abis itu aku memberanikan diri Uang gajian aku Waktu itu aku jadi karyawan Dan gaji itu lumayan lah Satu jutaan Ya hampir dua juta gitu Tapi disini Gaji aku aku pake Untuk modal SR12 Dan awalnya itu Aku bermodalkan 500 ribu Nah awal aku bisnis Itu karena aku memiliki The power of kepepet Yaitu Aku harus bayar motor Seharga 600 ribu Disitu aku niatnya Memang ngebantu suami banget Supaya motor yang aku Bayar itu Gak pake uang suami Tapi bener-bener real uang aku Karena memang motor itu Aku ambil sebelum aku menikah Jadi rasanya egois ya Kalau semuanya Aku bebankan sama suami Disitu aku minta izin Minta ridonya suami Dan disitu aku Awalnya jualan Dan akhirnya aku Ke bisnis Nah dari situ Sebenernya Agak sedikit Senewan juga sih Karena Aku harus berantem Sama waktu Selain aku kerja Aku ngurus suami Aku masak Ngurus rumah Tapi ditambah dengan Iklan dan berbisnis Tapi Dengan aku konsisten Akhirnya aku disitu Tarung dengan waktu Selama satu bulan Alhamdulillah Dari uang 500 ribu itu Akhirnya mendapatkan Omset Pertama kali SL12 Satu bulan Aku langsung Omset 6 juta Dari situ tuh Aku berpikir Kayaknya Gajian sama bisnis Hasilnya lebih Banyakan bisnis ya Nah Disitulah Akhirnya aku berpikir Kayaknya aku masih berhenti Tapi Disitu Aku masih berpikir Siapa tau Dengan aku konsisten Aku masih bisa Melakukan Yang Semestinya Tapi ternyata Makin pusing tuh Karena Dari reseller Aku jadi agen Aku langsung jadi agen Disitu aku langsung pusing Pusingnya apa Aku ternyata Setelah jadi agen Aku welcome reseller Welcome marketer Welcome sub agen Otomatis aku punya tim Dan otomatis semakin banyak Yang order dong Dari situ Di bulan kedua Aku join di SR12 Aku nekat jadi agen Dan Alhamdulillah Dari 6 juta Omset aku Mencapai 20 juta Di bulan kedua Join SR12 Itu Masih Kerja posisinya Di bulan ketiga Aku di SR12 pun Akhirnya Aku masih berjuang Masih bertarung Dengan waktu Masih melawan waktu Alhamdulillah Di agen Di bulan ketiga Dari omset 20 juta Aku mencapai Omset 35 juta Semakin lama Semakin menaik Dan disini Aku merasa bahwa Kayaknya aku harus Bener-bener berhenti Supaya lebih fokus lagi Nah ternyata Alhamdulillah Setelah aku berhenti Satu bulan kemudian Dari omset 35 juta Aku mencapai Omset 100 juta Di SR12 Di bulan ke Masya Allah Pokoknya Kalau misalkan kita Konsisten Dan kita fokus Insya Allah Kita bisa mencapai Apa yang kita mau Apa yang kita targetkan Nah penasaran kan Apa aja tips dan triknya Terus pantengin channel aku Dan nanti aku akan Upload trik dan tipsnya Oke Terima kasih buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya